Kami menghargai kepada provinsi-provinsi yang telah berhasil menurunkan angka kasusnya dan dimohon kepada seluruh provinsi agar dapat betul-betul berlomba-lomba untuk dapat menurunkan jumlah kasusnya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Mas Aditya, watarawantribunews.com. Pak, mohon izin tanggapan terkait pemerintah yang minta setiap provinsi berlomba-lomba menurunkan kasus COVID-19. Menurut Bapak, ini adalah langkah positif atau justru terkesan membuat penanganan COVID-19 menjadi suatu hal yang remeh karena dianggap sebagai sebuah perlombaan. Jadi begini, kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah yang meminta tiap-tiap provinsi untuk berlomba-lomba menangani COVID-19, ini bisa kita lihat dari dua perspektif. Perspektif yang pertama adalah bagaimana tiap pemerintah daerah bisa terukur, masif dan tepat dalam menangani COVID-19 ini, mulai dari mengurusi rumah sakitnya, kemudian puskesmas, bahkan sistem kesehatan di tingkat desa yang utama. Nah, perspektif yang kedua, jika kemudian perlombaan ini tidak kemudian diorkestrasi dengan baik, di mana pemerintah pusat menjadi direjen ya di situ, maka ini akan menjadi penanganan COVID-19 yang semu. Oleh karenanya, perlombaan yang dilakukan ataupun disampaikan oleh pemerintah harus dimanai bahwa ini akan menjadi percepatan ya, percepatan bagi tiap-tiap pemerintah daerah untuk menghadapi pandemi COVID-19. Kemudian berikutnya, saya juga ingin menyampaikan bagaimana pemerintah daerah bisa mengeksekusi anggaran-anggaran di masing-masing pemdaya, di APBD, untuk kemudian dapat mendukung masyarakat yang berbasis UMKM, juga mendukung temuan-temuan ataupun riset-riset terkait produk herbal yang saat ini sudah diakui dunia. Oleh karenanya, keberpihakan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah ini harus betul-betul nyata dan harus betul-betul terorkestrasi dengan baik dan terkoordinasi dengan baik. Itu tanggapan dari saya, Mas Aditya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,